Halo guys, video kali ini kita akan memanen wine teh yang sudah kita fermentasikan beberapa hari yang lalu. Penasaran dengan hasilnya? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, saya mengajak kalian untuk bersama-sama membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Tekan tanda jempol jika kalian suka dengan video ini dan bagikan ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut. Wine teh ini saya fermentasikan kurang lebih 21 hari guys. Karena memang minimal pemanenan wine itu 21 hari. Mungkin sedikit berbeda dengan perusahaan pembuatan wine. Mereka jauh lebih lama dibandingkan yang saya buat ini. Karena mereka tidak hanya menjual winenya tetapi juga menjual kualitas winenya. Untuk mengetahui wine teh ini berhasil atau tidak, kita lakukan uji organoleptik terlebih dahulu. Seperti uji rasa, uji bau alkohol dan juga mungkin nanti kita akan menguji kadar alkoholnya menggunakan refraktometer alkohol. Setelah saya cek, dari rasa dan baunya sih ada alkoholnya, cuma kurang kuat. Sepertinya kadar alkoholnya sangat rendah. Tapi nanti kita lakukan uji kira-kira kadar alkoholnya berapa persen ya. Sekarang uji kadar alkoholnya. Apakah betul wine teh yang sudah kita fermentasikan ini mengandung alkohol atau tidak? Ternyata betul guys, winenya mengandung alkohol sekalipun hanya seperti yang kalian lihat 10%. Mungkin ada dari kalian guys yang paham betul penyebab kadar alkohol yang dihasilkan dari fermentasi teh ini sangat rendah. Sangat berbeda dengan hasil fermentasi wine sebelum-sebelumnya. Apa mungkin zat-zat yang terkandung dalam teh ini sedikit mengganggu proses pembentukan alkohol pada wine ini? Bagi yang tahu, silakan ditulis di kolom komentar ya. Guys, rencananya wine teh ini akan saya destilasi atau saya suling untuk saya jadikan ciw atau arak. Tapi saya sisakan sedikit untuk saya gunakan sebagai koleksi siapa tahu suatu saat wine teh ini berubah menjadi lebih enak. Bagi kamu yang penasaran dengan hasil destilasi wine teh ini, silakan nanti kalian simak video part 3 proses pembuatan ciw atau arak dari wine teh ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.